Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsal Bakindo Sadaraku mulai dari episode sekarang saya akan mengekspos tentang pengalaman kami Mengikuti pelaksanaan haji pada tahun 1444 Hijriah Atau pada tahun 2023 Dimana pelaksanaan haji terbesar di dalam sejarah Dan juga terbesar di dalam permasalahan Begitu juga terbesar di dalam kematian Anda tahu gak tahun sekarang ini Kematian mencapai angka 773 orang Bagi jamah haji Indonesia Apalagi untuk keseluruhan Jumlah jemaah haji diperkirakan sekitar 5-6 juta orang Yang terdiri dari haji yang menggunakan visa haji Dan calon jemaah haji yang menggunakan visa non-haji Yang kita kenal dengan nama haji kowoy atau haji backpacker Oleh karena itu terjadi penumpukan yang luar biasa di tiga tempat Yang pertama adalah di Arafah Yang kedua Gusdalifah Yang ketiga adalah di Minah Yaitu dimana penumpukan penuh sesaknya tenda Kurangnya tenda Begitu juga antian yang panjang di WC-WC Sudah menjadi makanan sehari-hari kita Di tiga tempat tersebut Oleh karena itu Kita perlu memberikan saran nantinya kepada pemerintah Jangan kasus-kasus seperti ini terulang kembali Oke saudaraku selamat menonton Saudaraku setelah berangkat dari rumah kami Ke Masjid Agung Nurul Ima Mengikuti acara pelepasan oleh wali kota Dan selajar menuju asrama haji Untuk menerima kartu-kartu Cek kesehatan Living course Dan acara pelepasan oleh Kanwil Kemenak Di asrama haji Embarkasi Padang Kami diarahkan untuk menuju Berapa meja Untuk menerima dokumen Living course Paspor Dan lain-lain sebagainya Termasuk dalamnya juga Perlengkapan kesehatan Saudaraku selama kita berada di Asrama haji Embarkasi Padang ini Kita diberikan kartu-kartu identitas Baik itu kartu Yang ditempelkan Atau diletakkan sebagai tanda Di koper-koper kita Maupun kartu-kartu yang selalu melekat pada diri kita Saat kita berada di Makkah dan di Madinah Contohnya ini Ini adalah kartu Yang harus diletakkan di koper-koper kita Ini adalah kartu kesehatan Apabila Kalau kita mengalami gangguan kesehatan Dan kita berobat dan jangan lupa Bawa kartu kesehatan ini Di kartu kesehatan ini juga Di identifikasikan bahwa kita sudah Mengikuti vaksin 1, 2, dan 3 Selanjutnya kami diarahkan Menuju ke meja imigrasi Untuk menerima paspor Di dalam paspor ini Sudah terdapat visa haji Dan dua tiket Yaitu dari Padang ke Jeddah Dan dari Madinah ke Padang Inilah visa haji yang diberikan Hanya kepada haji reguler Haji plus dan haji purana Bukan kepada backpacker Maupun jamaah koboi Selanjutnya kami menerima gelang haji Yang memuat identitas kita Seperti nama, tahun haji Nomor paspor, nomor maktab Nomor kloter, dan embarkasi Di samping pemerintah Indonesia Pihak kontraktor atau masyarik Yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi Melayani kita di makam Maupun di Madinah Mengeluarkan juga kartu identitas Seperti ini Selanjutnya kami menuju ke meja kesehatan Saudaraku dalam hal Partisipasi dari Kementerian Kesehatan Terhadap jamaah haji tahun 2023 ini Kementerian Kesehatan juga memberikan beberapa Suplemen atau obat Serta benda-benda lain yang diperkirakan Sangat diperlukan nantinya Sudah sampai di Makkah dan di Madinah Contohnya ini Ini adalah Anduk basah Anduk basah ini sangat berguna nantinya Kalau kita kepanasan Setelah itu ada oralid Oralid ini dipergunakan agar Kita tidak kering Tidak dehidrasi Kita campur minuman kita dengan oralid Setelah itu ada kantong kencing Yang dapat digunakan dalam keadaan darurat Dimana kalau antrian Di WC dan lain sebagainya Yang tidak mempingkan kita untuk bisa menggunya Maka dapat digunakan kantong kencing Setelah itu ada suplemen yang nama Kamifid D3 Kamifid D3 ini adalah Semacam minyak ikan Untuk menambah tenaga Dan juga ada namanya stimuno Stimuno ini adalah Untuk menambah stamina Setelah itu ada Satu tabung air semprot Yang nantinya dapat digunakan Jika kita Keringan dan kepanasan Bisa disemprotkan ke muka Bisa disemprotkan ke tangan Dengan ke badan Dan lain-lain sebagainya Di sebelahnya ini adalah Hand sanitizer ya Diperlukan secara Dan tidak kalah pentingnya juga Kita calon maji Dibekali dengan Mola krim Yaitu Krim untuk menghilangkan Pegel-pegel Jika kita Merasa perjalanan jauh Mengingat pelaksanaan haji Tahun ini adalah Jatuh pada musim panas Maka kita dianjurkan Untuk memiliki Lips Untuk supaya bibir Jangan pecah-pecah Begitu juga Hand body lotion Agar kulit tidak kering Dan selanjutnya Kami diarahkan Untuk ke meja Living cost Ibu-ibu sedang Antri Mengambil Living cost 3 juta 30 ribu Berarti cuman 700 rial Tidak jadi 750 rial Pelayanan makanan Selama di asma haji Terbilang bagus Pelayanan Menu Selama haji Cukup lumayan Izinnya juga bagus Terimbang Saudaraku Beginilah Suasana Di ruang makan Tempat calon jemaah haji Menikmati Makanan Yang disediakan Oleh Kemenak Selama Kami berada Di asrama haji Sebelum Embarkasi Calon jemaah haji Diprisah kembali Kesehatannya Dan juga Mencatat obat-obat Ini adalah Yang dibawa Cek kesehatan Proses Cek kesehatan Nah Selesai Cek kesehatan Kami Dikumpulkan Dikan Penanganan Di Auna Asrama haji Oleh Kemenak Menurut Pertemuan Tersebut Dan Beginilah Suasana Sebelum Embarkasi Atau Naik Pesawat Atau Boarding Ke pesawat Yang akan Membuat kami Kejedah Inilah Suasana Di atas Pesawat Sub indo by broth3rmax